Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kawan-kawan semua Untuk sahabat-sahabat satu rumpun semua ya Yang dari Indonesia ataupun dari Malaysia Oke, jadi apa kabar kalian semua hari ini Semoga kalian semua sentiasa diberikan kesehatan Dan selalu dalam lindungan Allah ya guys, amin Dan seperti biasa, sebelum video ini saya lanjutkan Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua Yang sudah support satu rumpun channel ini ya guys Yang sudah menonton video-video dari satu rumpun channel Dan sebelum video ini saya lanjutkan Jangan lupa ya untuk teman-teman yang baru menonton channel ini Tidak ada salahnya Teman-teman semua tekan tombol subscribe ke bawah ini ya guys Karena satu subscribe dari teman-teman itu sangat berarti untuk saya guys Oke, jadi Dekat video kali ini saya nak membahas Ada salah satu kawan saya dari Malaysia Mengirimkan saya sebuah link dari Salah satu channel Youtube Kak Malaysia ini Dia ini channel Youtube-nya channel Youtube orang Malaysia ya guys Ini sebetulnya Sebuah perbuatan yang tak patut Ataupun tak patutnya berlaku disini ya guys Ini kejadian ini adalah kejadian yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dekat Malaysia ini Jadi saya kat sini nak reaction sebuah video yang Video tentunya video yang kurang baik Yang bisa dijadikan pelajaran Untuk kawan-kawan di luar sana Ataupun kawan-kawan semuanya Agar lebih berhati-hati Terutama untuk kawan-kawan tembatan Lebih berhati-hati Dan juga Untuk kawan-kawan yang dari Indonesia Supaya lebih baik lagi Kalau bekerja Kak Malaysia ini Dan lebih menghargai Sesama gitu ya guys Jangan Ibaratkan Demi kepentingan pribadi Demi kepentingan individu Kita merugikan ramai orang Merugikan orang banyak Seperti itu ya guys Itu sangat-sangat disayangkan Dan itu sangat-sangat Ibaratkan Merugikan diri sendiri guys Jadi Saya nak Tunjukkan Saya nak reaction Salah satu Ini videonya guys Saya buka dulu Link dia Jadi ini ya guys Ini saya buka Ini di channel Mahligai Emas Mahligai Emas Dia sudah ada 1320 subscriber Jadi untuk teman-teman Silahkan di subscribe ya Untuk channel ini Untuk abang ini Abang ini Sepertinya Semacam kontraktor Seperti itu guys Jadi Dekat video kali ini tuh Ceritanya Dia adalah seorang Warga negara Indonesia Dia yang bekerja dekat sini Dia menjadi semacam kontraktor Untuk Bina rumah Dan dia mengambil deposit Dia meminta kepada pemilik Atau yang punya Dia meminta deposit yang besar Kemudian Kerjaannya tak disiapkan Dia lari Seperti itu Jadi mungkin ini tak Satu ke dua Orang yang sudah kena tipu Dengan dia ini Dia ini Disebutkan di dalam video ini Oleh abang ini Dia orang Madura Jadi Karena kepentingan individu ya Kepentingan pribadi Hanya untuk perut Perut pribadi Jadi semua Nama negara pun Jadi jelek Nama Iya terutama Yang bekerja dekat Malaysia Ini jadi ikut jelek Seperti itu ya guys Meskipun Tidak semua orang itu Seperti itu Jadi karena saat ulah satu orang Semua orang menjadi ikut Terkena imbasnya Seperti itu guys Seperti apa Jom kita tengok videonya guys Kita play videonya ya Oke dari sini Di sini Dituliskan yang berjudul Seorang warga Madura Buat hal dekat Malaysia Ini guys Jom ramai-ramai Share Jangan ada ramai lagi Yang terkenal Ini dari channel Mahligai Emas Yang berjudul Viral Seorang warga Madura Buat hal dekat Malaysia Oke Jadi Kita play Seperti apa Ini pun kat sini Volumenya saya keraskan Nanti kawan-kawan Boleh dengar sendiri ya Seperti apa Oke guys Kita play dulu ya Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Mengenai Ada Seorang Indonesia Seorang Indonesia Warga negara Madura Dia warga negara Madura Dia ini bekerja di area Kebanyakannya di area Ipoh Kuala Kangsar Seri Ipoh Kuala Kangsar Taiping Taiping itu perak ya guys Setahu saya Tanjung Rambutan Tanjung Rambutan itu Diara mana ya guys Saya kurang tahu Dia ambil deposit Tinggi Dan dibuat sikit Lepas itu Dia tinggal Nah Oke Sudah jelas sampai sini ya guys Jadi orang ini Dia semacam kontraktor Dia macam pemborong Kalau Di Indonesia Dibilangnya pemborong ya guys Pemborong Jadi dia itu Ibarat Ada Seorang yang ingin Membangun rumah Dia itu Yang macam bosnya Dia datang ke situ Dan dia meminta Mematok harga yang cukup tinggi Untuk deposit itu Kemudian Kerja itu baru Dibuat sedikit Belum lagi separuh Ataupun belum lagi siap Orang ini sudah pergi Semacam itu guys Jadi dia macam Tak bertanggung jawab ya Lagi Dia pergi Sudah bawa uang banyak Lagi kerjanya tak siap Lagi Dia punya karyawan-karyawan Dia punya pekerja-pekerja pun Macam mana nasibnya Dia pun tak ada bayar Oke Kita lanjutkan Seperti apa ini guys Ramai juga yang Pekerja-pekerja dia pun Aku dengar kata Apa ni Ramai juga yang Bayar tak ambil gaji Tujuan yang aku nak share ni Supaya Area orang yang Nak buat rumah Area-area Ipoh Kuala Kangsa Taiping Tepat situ Seri Iskandar Kampar Dan Kupasan Perak lah Sebenarnya Karena kenal dia ni Aku minta Baca hati lah Sebab dia pun ramai Hutang Dia Dia punya hutang Sampai sini Tadi Abang ni cakap Yang dekat dalam video ni Dia voice je dekat video ni Jadi Untuk Sahabat-sahabat Ataupun saudara-saudara Yang dari Malaysia Nak bina rumah Ataupun Nak ripe rumah Untuk Berhati-hati Dengan orang ini Supaya tak terjadi Hal semacam ini Untuk yang kesekian kalinya Mungkin ini Dah beberapa kali Melakukan hal seperti ini Dan ini Sangat-sangat merugikan Dan ini Sangat-sangat merugikan Diri sendiri Ataupun merugikan Ya ibaratkan Sesama pekerja disini Sesama TKI Di Malaysia ini Tapi dia berbuat Semacam itu Jadi ini adalah Salah satu perbuatan Yang kurang baik Yang bisa Tentunya Jadi orang Jadi tak suka dengan dia Bahkan Dekat komentar Dia cakap seperti ini Laporkan polis je Biar diorang tangkap Selama mungkin Dia masih dekat sini Dia cakap macam itu guys Jadi untuk sahabat-sahabat Dari Malaysia Yang nak pindah rumah Terutama area-area Yang sudah abang ini Tadi sebutkan Saya pun tak ingat tadi Area mana banyak sangat Harus hati-hati ya guys Pilihlah kontraktor-kontraktor Yang betul Kontraktor-kontraktor Yang ibaratkan Bertanggung jawab Mungkin Kalau mungkin Bahkan ada Lation itu Lebih bagus Jadi Kita tak takut Kita sudah keluar Uang banyak Tapi Hasil tak ada Semacam itu Jadi kan Kita sebagai orang Sama-sama kerja Tapi Dibuat seperti Semacam itu Termacam Sakit hati Kita lanjutkan Guys videonya Dekat Huawei pun Area percam Dia hutang Dia tinggal macam itu Tak bayar Lepas itu Rumah-rumah yang dia buat Banyak Area peruat Semua ada Jadi Kita pakai Share-share lah Video ni Biar ramai yang tahu Dan ada ramai juga Yang tak terkenal dah Jadi abang ini cakap tadi Dekat video ni Dia ni Dah banyak berhutang Dekat mana-mana Dan dia pun tak bayar Disuruh berhati-hati Untuk sahabat-sahabat semuanya Dan ini disebutkan Dalam video ni Untuk share Biar tak makin Banyak orang yang terkenal Ataupun Tak makin banyak orang Yang kena titi Dengan orang ni Macam itu guys Kita lanjutkan Kesian Apa yang terkenal ni Kesian Memang betul Ada yang tak bayar gaji Ada yang Buat kerja dengan dia Dijanji bayar habis Lepas itu tak bayar Dia macam-macam Nah ini pun ada Ada fotonya ya guys Dia punya Dia punya gambar guys Gambar dia original Yang ada whatsapp kat aku Sebelum ni Gambar ni Emang ada Di whatsapp kat aku Oh dia macam Macam Dia dalam whatsapp Dia macam bos Pakainnya guys Dia aku simpan Lepas itu aku Nilah Sebab dengan aku pun Dia ada hutang juga Oh Dia tak boleh bayar juga Dengan abang ni pun Dia ada hutang Tak boleh bayar Yang ikut kerja dengan aku Ramai juga Bukan-bukan kerja dia Yang ikut dengan aku Ok yang tu lah Aku nak sharekan Sobat ni Bukan apa Biar ramai yang tahu Dan ramai yang tak terkenal lagi Sebenarnya bukan dia ni Seorang ni Ramai lagi Yang buat kes macam ni Nanti Video-video akan datang Aku akan share lagi Sebenarnya aku ada lagi Dua-tiga Video yang aku nak share ni Mengenai yang Diorang buat rumah ni Diorang tinggal Tapi gambar-gambar Semua ada kat aku Nanti dia akan muncul lah Macam warga-warga Madura ni Dia boleh kenal lah Mungkin dia kenal Ataupun dia pernah Berkerja dengan dia ni Dah macam-macam lah Kalau kata Pendek ceritanya Minta semua Berhati-hatilah Sebab dia tinggal Banyak Kadang-kadang dia dah ambil Duit tu melibihi Daripada Kerja dia tu Lepas tu dia dah Tu dia buat masalah Macam-macam Lepas tu dia tinggal Lepas tu dia tukar Romba Telepon Sekarang ni Aku call pada rabat Tuan rumah-tuan rumah Yang terkenal tu pun Terdapat Call dia Oke sekian Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke guys Jadi Sudah jelas sangat Kat sini ya Kalau orang ini tu Motifnya Membina rumah Dan ujung-ujungnya Dia adalah Penipuan Atau menipu Jadi untuk sahabat Dari Malaysia ya Kalau nak bina rumah Kalau nak Repel rumah Carilah Atau kontraktor-kontraktor Yang betul-betul Bertanggung jawab Dengan kerja dia Macam itu Jangan Seperti yang Sudah terjadi Dengan Abangnya Jadi Kita sudah Bayar deposit Mahal-mahal Kerja belum Lagi separuh pun Dia orang sudah Tinggal Jadi kita sudah Keluar duit banyak Kerja tak siap lagi Ya Kasian Dia pun Cari uang Untuk bina rumah Setelah Dapat uang Nak bayar Kerja tak disiapkan Sakit hati Kasianlah Tengok seperti itu ya guys Sampai-sampai untuk Sahabat-sahabat dari Indonesia yang bekerja Dekat Malaysia Bekerjalah dengan baik ya guys Bekerjalah dengan betul Jangan merugikan Orang lain Jangan Jangan Mempentingkan Perut sendiri Atau kepentingan Individu Yang akhirnya Ujung-ujungnya Merugikan Orang banyak Seperti itu Ini bukan hanya Dia sendiri yang rugi Bukan dia sendiri Yang menanggung Semua ini Menanggung malu Tapi yang Orang Indonesia Yang lain Yang bekerja Dekat sini pun Dia jadi malu Pasal apa Pasal dia adalah Orang Indonesia Buat hal Dekat Malaysia Jadi Ibaratkan Kita tuh Saring menjaga Nama baik dekat sini ya guys Kita kesini Kita sudah menumpang Mencari rezeki Berikan kemudahan Disini untuk mencari rezeki Tapi dia orang dekat sini Malah berbuat yang tak betul Itu sangat merugikan Sekali guys Jadi Untuk sahabat-sahabat semua Ingatlah bahwa kita itu Disini itu Menumpang Mencari rezeki Dimini Allah Jadi Bekerjalah dengan baik-baik Bekerjalah dengan elok-elok Salah menghargai Salah menghormati Seperti itu guys Dan jangan sesekali Membuat kepercayaan Orang lain itu Budar Dengan kita Seperti itu Jadi Contohnya ya Seperti hal yang tadi Ibaratkan kalau semacam itu Sudah menipu Menipu Ataupun berbohong Seperti itu ya guys Tapi untuk Sahabat-sahabat semua Bahwa Orang seperti itu Tidak semuanya ya guys Mungkin dalam 100% Mungkin adalah 10% orang yang Berhati Semacam itu Tapi Itu tidak semua guys Jadi Jangan berpikir bahwa Semua orang itu Macam itu ya guys Karena itu Hanya Segelintir Orang-orang yang Tak bertenggung jawab Yang berbuat Macam itu guys Jadi sampai disini dulu Video saya hari ini Selamat malam Selamat berikir Hati untuk sahabat-sahabat Satu rumpun semuanya Salam sejahtera Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh